Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Energi 1 Ademulo yang Pak Rito banggakan Kali ini kita akan Masuk ke dalam materi Permainan bola kecil Yaitu rounders Pak Rito harap Kalian bisa mengikuti Tayangan PJJ Yang akan Pak Rito kaparkan Dengan baik Silahkan sebelum nanti kalian Menyimak Usahakan kalian sudah mengisi Presensi PJJ pada Pagi hari ini Oke langsung saja Silahkan kalian simak Paparan yang akan Pak Rito tampilkan berikut ini Rounders Untuk kelas 9 Teknik dasar bermain rounders Permain rounders berasal dari Inggris Permain rounders dan softball Memiliki persamaan dalam teknik bermainnya Sama-sama melempar Menangkap dan memukul Perbedaan utamanya terletak pada pemukul Alat memukul Rounders menggunakan alat memukul dari kayu Sedangkan softball menggunakan alat memukul dari besi Jadi disitu Teknik dasar permainan rounders antara lain Melempar Menangkap Dan memukul Melempar Bola Melempar bola dalam permain rounders Dapat dilakukan secara mendatar Melambung atau mengarah ke bawah Gimana cara melempar bola secara mendatar Yang pertama adalah Kedua lengan Durus ke depan Serta memegang bola Salah satu kaki Berada di depan Serta posisi badan agak serong Kemudian pandangan mengarah ke sasaran Selanjutnya Tangan yang memegang bola Dibutar ke atas Belakang Kemudian ke bawah Dan ke depan Kemudian Lepaskan bola Ketika Kalian sudah mendapatkan kekuatan yang kalian butuhkan Yang selanjutnya Bagaimana cara melempar bola melambung Ya Cara melakukannya adalah Yang pertama Peganglah bola Dengan tiga atau empat jari tangan Tidak lima seperti ini Tapi hanya tiga Atau empat Ya Kemudian Putar salah satu kaki Arahkan ke sisi yang lain Berlawanan Arah Dengan sasaran Dengan membawa bola Ke atas samping kepala Selanjutnya Terangkan kaki ke depan Memutar badan Untuk arah sasaran Kayungkan sikut Lalu ikuti dengan tangan Dengan dibantu Lanjutan pergelangan tangan Bola dilepaskan Dari ujung jari Kemudian Kemudian Lakukan gerakan lanjutan Dengan membiarkan tangan Lempar Berhenti Di dekat pinggang Nah Kemudian Yang ketiga Selanjutnya Lemparan ke bawah Caranya yang pertama adalah Pegang bola di depan Badan Dengan menggunakan Tiga atau empat jari Kemudian Menghadap sasaran Dengan salah satu kaki Berhenti di depan Ya Salah satu kaki Berhenti di depan Kemudian Setelah itu Bola diayun ke bawah Dan ke belakang Dengan lengan lurus Dan tangan Ditakuk ke belakang Nomor empat Bersamaan dengan gerakan Melangkahkan kaki Ke arah lemparan Ayun dengan lengan Kedepan Seperti gerak bandul Kemudian Bantu gerakan akhir Dengan lanjutan Pergelangan tangan Dan bola dilepaskan Dari ujung jari Selanjutnya Lakukan gerakan lanjutan Dengan melangkahkan Kaki Belakang ke depan Ya Kurang lebih Gambarnya seperti Menangkap bola Ya Menangkap bola Ada tiga Kurang lebih Ada dua cara Menangkap bola Itu menangkap bola datar Dan melangkap bola Yang melinding di tanah Yang datar bagaimana Berdiri Dengan kedua kaki Yang dibuka Selebar bahu Ya Pandangan kalian Harus lurus Ke arah Datangnya bola Setelah itu Kedua tangan Dilentangkan ke depan Jari-jari tangan Dibuka Dan ujung pangkal Pergelangan tangan Rapat Posisi salah satu tangan Berada Di sebelah atasnya Kemudian Bagaimana cara Menangkap bola Menggelinding Berikut cara Melakukan teknik Menangkap bola Menggelinding di tanah Nomor satu Sikap berdiri Dan pandangan lurus Ke arah Datangnya bola Yang kedua Salah satu kaki Dilangkahkan ke depan Sementara badan Diturunkan Hingga lutut Kaki belakang Menempel pada tanah Dan menekuk Tiga Kedua tangan Diturunkan ke bawah Dan jari-jari Tangan terbuka Telapak tangan Menghadap ke depan Dan ujung pangkal Pergelangan tangan Agak Merapat Kemudian Yang ketiga Penempatan Posisi pemain Sesuai Keterampilan Yang dimiliki Jadi dalam permainan Rounders Ada juga Posisi-posisi Pemain Dan ada namanya Sendiri-sendiri Pertama Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Itu permainan bola besar Kalau di sepak bola Ada permain Belakang Yang disebut Back Dan keeper Kemudian Pemain tengah Yang disebut Gelandang Atau midfielder Kemudian Sayap Ya Pemain Luar Pemain kanan luar Itu bisa sayap Ataupun Pemain penyerang Yang tugasnya mencetak gol Itu disebut striker Itu kalau dalam Permainan sepak bola Kalau di dalam Rounders sendiri Juga Punya Posisinya Masing-masing Punya posisi Masing-masing Dan ada namanya Masing-masing Yang pertama Permainan rounders Adalah jenis Olahraga Permainan Yang dimainkan oleh Dua regu yang saling Berhadapan Ya Saling berhadapan Jadi dua regu Saling berhadapan Kemudian setiap regu Terdiri atas Sembilan orang pemain Salah satu Diantaranya sebagai Pitcher Pemain yang melakukan Lemparan Untuk memulai Permainan Ulangi lagi Apa Pitcher Pemain yang melakukan Lemparan Untuk memulai Permainan Jadi pelemparnya Namanya Pitcher Kemudian Pemain rounders Dilakukan di sebuah Lapangan yang berbentuk Segi lima Ya kalau biasanya Kasti Hanya berbentuk Tiga Tapi kalau dalam Permain rounders Berbentuk Segi lima Tujuan setiap regu Adalah memenangkan Permainan Dengan cara Mendapatkan angka Pada setiap Babak Atau inning Ya Kalau dalam rounders Babak disebut Inning I-N-N-I-N-G Inning Regu penyerang Berusaha melakukan Serangan Melalui Pukulan bola Dan regu Bertahan Berusaha untuk Memantikan Pihak lawan Melalui mentik Atau membakar Base Mentik itu apa Mentik Adalah Mengenakan bola Kepada Anggota Badan Lawan Ya Sehingga Bola itu Bisa Berpindah Tempat Atau Bertukar Inning Ya Dalam Permain rounders Ya Seperti itu Ya Permain rounders Membutuhkan Koordinasi Faktor Kondisi Fisik Teknik Taktik Dan Strategi Serta Mental Yang Kuat Semua itu Perlu Dimiliki Oleh Pemain rounders Yang Profesional Ya Semua itu Perlu diperhatikan Juga oleh Setiap pemain Yang harus Dikuasai Melalui Proses Latihan Yang Baik Tentu Saja Latihan Yang Baik Latihan Yang Sering Akan Membuahkan Hasil Yang Maksimal Juga Salah Satu Faktor Penting Yang harus Dimiliki Secara Kelompok Dalam Suatu Pemain rounders Adalah Faktor Taktik Dan Strategi Karena Rounders Itu Juga Merupakan Salah Satu Olahraga Yang Mengandalkan Taktik Dan Strategi Setiap Kita Menghadapi Lawan Pasti Berbeda Karakter Karakter Tim Tersebut Karena Itu Kita Harus Bisa Merancang Taktik Yang Sesuai Untuk Menghadapi Lawan Yang Oleh Karena Itu Seharusnya Suatu Regu Memperhitungkan Posisi Pemain Yang Sesuai Dengan Karakter Setiap Pemain Kalian Kurang Bisa Melempar Menjadi Pelempar Kalian Kurang Bisa Menangkap Menjadi Penangkap Atau Yang Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Posisi Kalian Nah Ini Posisi Pemain Rounders Ada Berikut Sembilan Yang Pertama Apa Satu Pitcher 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 Pelempar Bola Yang Sudah Disebutkan Di awal Tadi Kemudian Ada Catcher Catch Tangkap Er Catcher Penangkap Bola Kemudian First Basement Penjaga Base 1 Kemudian Second Basement Penjaga Base 2 Kemudian Short Basement Penjaga Base Yang Ketiga Kemudian Ada Yang Short Stop Penjaga Lapangan Depan Kemudian Yang 7 Ada Left Builder Center Builder Ada Right Builder Sesuai Dengan Positinya Mereka Left Kiri Center Tengah Dan Right Kanan Ini Semuanya Ada Dalam Permainan Rounders Dikantung Kalian Nanti Jika bermain Jadi Posisi Yang Mana Pitcher Catcher Base Main Atau Live Filler Atau Short Stop Kalian Bisa Pahami Nanti Apabila Sudah Paham Nanti Kita Praktikan Atau Kita Praktikan Sehingga Kalian Bisa Memahamin Ya Oke Itu Yang Kurang Dapat Pak Tuhan Sampaikan Pada Paparan Materi Pagi Hari Ini Untuk Selanjutnya Kalian Harus Aktif Membuka Google Classroom Ya Usahakan Aktifkan Notifikasi Google Classroom Kalian Sehingga Apabila Ada Pemberitahuan Atau Tugas-tugas Yang Masuk Oleh Ibu Bapak Guru Kalian Tahu Dan Muncul Di Notifikasi HP Kalian Dan Jangan Lupa Kalian Ikuti Terus Tayangan Yang Diberikan Oleh SMP Ngg1 Adimulyo Kalian Bisa Like Video Disitu Kemudian Juga Bisa Komen Disitu Dan Kalian Bisa Sebarkan Ke Orang Lain Agar Bisa Lebih Bermanfaat Ya Nanti Pada Rapot Nanti Bisa Bagus Dan Sesuai Yang Diharapkan Oleh Kalian Dan Orang Tua Kalian Oke Itu Saja Yang Dapat Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakuh Dan Salam Olahraga